oke nice kita langsung mulai kita lanjut pembelajaran kita kemarin kita sampai batuan sedimen kan lava udah erosio udah transportasi udah ini kan udah juga nih terus yang ini juga kayaknya udah sortasi depo setempat pengendapan ini kayaknya belum deh iya itu belum eh tapi ini udah gak sih itu udah ini udah ini udah ini udah juga kan point worth scale roundness udah sorting udah fabric ini udah kemas komponen ini udah struktur sedimen belum tapi kemarin kan aku sempat bilang kita bakal coba ngebahas ulang disininya dulu nih di apa namanya eh di pdf yang ini karena ini lebih lengkap jadi kita baca disini dulu aja oke nice kemarin sampai mana ya kita baca dulu aja ya dari awal kayak cross check aja biar nanti buat itu batuan sedimen batuan sedimen adalah suatu batuan yang terbentuk akibat adanya proses pembatuan latifikasi dari material-material hasil rombakan batuan lain baik batuan buku sedimen atau metamor satu cukungan sedimentasi cukungan sedimentasi inilah yang menjadi wadah terkumpul atau terakumulasinya material sedimen yang nantinya dapat berubah menjadi batuan sedimen raymond mengebutkan bahwa batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada suhu dan tekanan rendah sebagai hasil dari akumulasi dan pemadatan material-material sedimen yang diterapkan oleh air angin atau es disini ada satu kata ada satu apa ya satu kata yang cukup menarik yakni cekungan sedimentasi jadi dikatakan bahwa batuan sedimen itu terandapkan di suatu cekungan sedimentasi ini adalah tempat dimana batuan sedimen itu umumnya ditemukan cekungan sedimentasi itu adalah apa contohnya ini kayak di dalam laut nih di laut itu dia biasanya itu ada kayak daerah-daerah dalam yang tenang yang bisa jadi tempat pengendapan kayak ini ini namanya apa nih gak dikasih nama sih kayak ini nih ini ada namanya deep marine ini ada semacam fitur mirip kipas aluvial ini tempat pengendapan jadi disini banyak endapan-endapan sedimen terus juga kalau kamu tahu di ini di lake ini juga merupakan cekungan sedimentasi sebenarnya danau terus delta juga kita belum belajar tapi nanti bakal belajar delta itu kayak muara biasanya tahu kan muara muara itu pertemuan antara sungai itu kan sungai itu kan dia bakal bermuara ke laut air dari sungai yang dari gunung itu ujung-ujungnya dia pasti bakal ke laut nah tempatnya itu kan namanya muara muara itu bahasa inggrisnya itu estuary mungkin ya kalau gak salah nah estuary itu nanti ada beberapa yang bakal ngebentuk yang namanya delta nah ini dia delta dan delta ini muara jadi air dari gunung ini bakal terkonsumportasikan lewat 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 sampai akhirnya ke laut dan dia akan bermuara di tempat terakhir dan biasanya dia akan membentuk delta juga merupakan tempat cekungan sedimentasi dimana nantinya itu sedimen bakal terendapkan kemudian bakal terkompaksi dan bakal jadi batuan sedimen kemudian ini deh marine evaporate bay fluvial glacier kayak gitu aja deh terbentukkan batuan sedimen batuan sedimen terbentuk dari batuan-batuan yang telah ada sebelumnya yang kemudian mengalami penghancuran akibat proses pelapukan proses erosi mengakibatkan terlepasnya material hasil pelapukan dari batuan asalnya yang kemudian mengalami transportasi oleh air angin atau es material lepas tersebut atau disebut dengan sedimen kemudian terakumulasi pada suatu cekungan sedimen sehingga akhirnya mengalami perselitifikasi atau pembatuan yang terdiri dari kompaksi dan sementasi kompaksi disebabkan oleh adanya tekanan misalnya overboding pressure atau pembebanan yang menyebabkan material sedimen menjadi semakin kompak dan berkurang volumenya sedangkan sementasi disebabkan oleh adanya larutan-larutan silika oksida ataupun karbonat yang kemudian mengingat butir-butir sedimen menjadi padat dan tidak lepas-lepas proses pembentukan batuan sedimen tersebut disebut juga sebagai proses diagenesis yaitu peningkatan suhu dan tekanan menyebabkan pengerasan dan pembatuan dari matuan-matuan sedimen menjadi menjadi batuan sedimen ya ini yang kemarin udah aku jelasin sih intinya tapi cuman kayak dikemas dalam bentuk paragraf jadi kalau kalau kita baca itu lebih ya gimana gitu overburden pressure oh iya sorry hari ini hari ini yang sekarang itu 1 jam saja oh takut kemalaman ya ya sama sana udah jam 12 nanti sampai jam 2 nanti sahurnya wah sebenernya gapapa sih aku gak masalah banget kamu kalau misalkan kamu yang gak ngantuk aku gak masalah ntar ntar lihat aja deh kondisi itu 1 jam dulu kalau aku masih kuat kita boleh lanjut deh kamu gimana pengen gak atau pengen tidur kalau kemalaman mau tidur kenal mau tidur kamu biasanya tidur jam berapa di rumah kalau hari-hari 9 9.10 oh sekarang udah jam 8 ya 8.11 ya iya oke deh tapi besok masih bisa besok kan siang besok oh iya besok bisa siang iya deh 1 jam aja boleh deh kita kayak ngerlain ini sama struktur sedimen disini ada satu kata yang mungkin belum aku dilihatin kemarin ini kan kamu udah paham ya kompaksi sementasi tekanan overburden pressure pembebanan itu oh iya aku mau nanya deh kamu udah beli buku-bukunya belum yang sempat aku kenalin udah buku apa aja tuh tapi satu minjam dari sekolah sih yang warna hijau oh yang hijau di sekolah ada itu boleh sih itu selalu lumayan enggak yang warna coklat ada di sekolah jadi saya minjam itu dulu yang coklat yang mana mana ya aduh tuh lupa coklat itu yang penerbitnya apa penerbitnya inget nggak yang yang super master KSN oh terus yang kamu udah beli apa atau sejauh ini masih minjem masih minjem di sekolah belum ada yang yang super master KSN di sekolah yang beli siap jadi juara oleh sen pengumian itu yang mana siap jadi juara itu yang warna hijau oh oh yang hijau yang beli tau tau iya yang ilmu bumi berniat beli kah iya udah deh iya udah deh ntar aja deh itu kayaknya kalau misalkan lolos kalau mis kalau ya ntar insyaallah ya lolos provinsi ntar baru kita beli yang yang bumi biar bacaan yang lebih banyak bismillah bismillah eh kok ilang diagenesis jadi kan tau gak sih proses metamorfosis itu kan ketika ada tekanan dan suhu yang tinggi dia bakal membentuk batuan gitu kan batuannya jadi lebih terbentuk lagi gitu menjadi batuan metamorf sama inget gak sih ketika aku bilang cara remat intan itu terbentuk yaitu dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi masih inget gak intan diamond oh ya inget nah jadi dalam batuan sedimen itu juga ada sedikit peran daripada temperatur dan tekanan nah dan disini ada proses diagenesis jadi kalau misalkan kamu ini aku buat skala suhu ya ini suhu dan hasil barakatnya tuh kalau diagenesis itu dia disini ini diagenesis disini barnya ini anggap lah ini 200 derajat eh 200 mungkin cukup deh kalau disini yang disini tuh dia kita anggap dia metamorfosis metamorf 200 sampai 600 sedangkan diatasnya itu udah kita sebut melting jadi ibarat kata suatu batuan nih kalau misalkan entah itu batuan ataupun kalau kalau dalam sedimen kan dia material sedimen kalau ditekan dengan tekanan dan juga suhu kurang lebih 200 derajat dia bakal jadi proses diagenesis ini ntar bakal larinya overburden pressure terus tuh kayak kompaksing tuh kayaknya termasuk diagenesis juga deh sedangkan kalau metamorfosis metamorfosis ma metamorfis ma kofosis ya metamorfis ma itu dia rangenya antara 200 sampai 600 jadi ketika terkena suhu suhu-suh range-range segini dia bakal berubah gitu apa namanya urtum internalnya jadi proses metamorfisme kita belum belajar ini kita bakal belajar di batuan metamorf lalu kalau misalkan lebih tinggi dari 600 biasanya batu itu udah bakal meneleh melting jadi magma jadi magma taham gak kira-kira diagenesis diagenesis jadi apa itu singkatannya gak ada singkatan sih proses pembatukan batuan sedimen kita anggapnya diagenesis itu sementasi kompaksi desikasi sementasi kompaksi DKK kita anggapnya ini terus tapi diagenesis ini dia gak cuman kompaksi itu kan pasti kan terkompak itu kalau tertekan itu kan dalam kedalaman pasti ada suhunya juga kan ada suhu dan tekanan berapa pascal gitu yang ditekan di batuan tersebut nah suhunya itu kalau diagenesis itu dia biasanya range-nya sampai dari 0 sampai 200 itu range diagenesis kalau tekanannya kuat banget lebih dari 200 biasanya dia udah bukan diagenesis lagi dia udah jadi metamorfis dan kalau dia udah masuk proses metamorfis dia gak jadi batuan sedimen lagi jadi batuan metamorf dalam batuan dalam pembentukan batuan sedimen proses kompaksi itu ada namanya diagenesis lah dalam proses diagenesis atau litifikasi pembatuan batuan sedimen itu dia ada range-nya kira-kira seperti itu sorry aku gak bingung juga jelasin tapi paham gak sementara ini iya paham paham oke gimana tuh paham apanya paham diagenesis metamorfis metamorfis oke lanjut ya pengelompokan batuan sedimen menurut Tucker 2003 tuker berdasarkan proses utama yang berperan dalam pembentukannya batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi jadi yang pertama ada yang namanya batuan sedimen silisih klastik yaitu batuan sedimen terbentuk dari fragment-fragmen klastika yang batuannya telah ada sebelumnya yang kemudian mengalami transportasi dan pengendapan karena proses-proses fisik contoh batuannya batu pasir batu lumpung konglumrat sama breksi silisih klastik ini bisa kita bilang sama aja kayak sedimen klastik kemarin masih inget kan ketika aku pernah bilang sedimen itu dibagi menjadi dua sedimen klastik sama non-klastik sedimen klastik itu apa? kontos sedimennya Tapi kalau misalkan bedanya tuh kayak beda tipe pengklasifikasian aja Kalau tipe satunya tuh cuma ada klastik sama non-klastik Kalau ini tuh ada silisih klastik, ada biokimia biogenik, ada kimiawi, ada vulkani klastik dan lain-lain Bedanya itu doang sih kayaknya Oke lanjut ya Yang kedua ada batuan sedimen biokimia biogenik dan organik Yaitu kelompok batuan sedimen yang terbentuk akibat proses aktivitas organisme Contoh jenis batuan ini antara lain batu gamping, batu bara, endapan fosfat guano, church dan lain-lain Jadi batuan sedimen biokimia biogenik organik itu yang terbentuk akibat proses organisme Contoh jenis batuannya antara lain yang ini batu gamping Kemarin aku sempat jelasin ya limestone Masih inget gak batu yang dari cangkang-cangkang organisme gitu Dan koralnya itu batu gamping Terus ada batu bara, batu bara juga aku pernah jelasin kemarin Batu bara itu yang dari itu, yang dari endapan-endapan pohon-pohon yang udah mati Gamputnya bakal ngendap dan dia bakal jadi batu bara karbon Ini endapan fosfat guano aku gak tau Dan ini ada church, church itu bahasa indonesianya batu rizang Batu rizang, ini jenis ya Nah kan kalau batu bara itu coal Dan batu rizang, church itu biasanya itu dia Oh ini ada yang seru nih, ini batu gamping itu kan bahasa inggrisnya limestone Sedangkan batu rizang itu bahasa inggrisnya church Limestone itu, dia itu biasanya itu digunakan Sebagai penciri laut dangkal Sedangkan kalau batu rizang, church itu biasanya Dia itu kita pakai sebagai penciri laut dalam Penjelasannya ada sebenarnya Tapi kayaknya masih terlalu jauh ya kalau kita bahas sekarang Intinya gini, kalau misalkan ya Dalam eksplorasi geologi, orang nemu batu gamping Berarti bisa kita simpulkan secara sepihak Bahwa daerah tersebut tuh dulunya tuh adalah Laut dangkal gitu Daerah tersebut tuh artinya adalah laut dangkal Walaupun kita nemu batu gampingnya di atas gunung Berarti daerah itu dulu tuh di bawah air gitu Di daut dangkal Dan kalau kita nemu batu rizang Itu penanda bahwa daerah yang kita sedang injak Atau yang ada, yang kedang kita kunjungi itu dulunya Itu pernah menjadi laut dalam gitu Laut yang dalam di tengah-tengah laut gitu Paham gak? Tentang penciri laut dangkal dan laut dalam Paham lah ya Lanjut Ini gambar-gambarnya Ini batu gamping dari coral ini Ini jelas banget sih Batu gamping, ini coal Ini batu bara ya Yang sebelah kiri dia serba hitam Lanjut, ada batuan sedimen kimiawi Ini masih klasifikasi tuker Yakni merupakan kelompok batuan sedimen yang terbentuk dari hasil proses kimia Entah batuan pada kelompok ini berupa batuan sedimen evaporit Seperti gipsum, halid, dan lain-lain Dan juga ironstone Oke, ini batuan sedimen kimiawi Berupa gipsum dan ironstone Ironstone itu batu besi Gipsum itu Yang biasanya dipakai buat Apa namanya? Buat sailing ya Atap-atap di rumah-rumah Biasanya pakai bahan gipsum Nah ini kan diberitahu kan batuan sedimen kimiawi Adalah batuan yang terbentuk dari hasil proses kimia Maksudnya itu adalah gimana? Pembentukan batuan ini Kan kalau sebelumnya itu kan Organisme ya Dari kerang Ataupun dari pohon-pohon Sebelumnya lagi itu dari batuan lain Selisih plastik Kalau ini proses kimiawi Yang sekarang Berupa batuan sedimen evaporit Ini contohnya ya Salah satu contoh sedimen kimiawi itu adalah sedimen evaporit Contohnya itu ada gipsum, halid, dan lain-lain Jadi evaporit itu kan Kalau kita bedah kata evaporit itu kan Berasal dari kata evaporasi Yang artinya penguapan Jadi ya ini Gipsum dan halid ini berasal Terbentuk dari proses kimia evaporasi Yang artinya penguapan Untuk proses terbentuknya sih aku nggak paham ya Gimana dari air yang menghuap Atau menghuapkan Air ketika kita panasin Dia akan bakal jadi Udah jadi gas gitu Aku pun belum terlalu paham Gimana dalam proses penguapan itu Bakal terjadi kristalisasi Batuan gamping Batuan gipsum dan halid Aku belum terlalu paham Tapi intinya Proses terbentuknya ya karena itu Karena evaporit-evaporasi Dan yang kedua itu ada ironstone Ironstone aku pun nggak tahu Kenapa dia bisa jadi batu Tapi ya intinya seperti itu Sampai sini paham nggak Tentang batuan sedimen kimiawi Kalau nggak paham Nggak paham Di bagian mana Kira-kira Paham Insya Allah ya Lanjut Batuan sedimen vulkanik lastik Merupakan batuan sedimen Yang mengandung material hasil vulkanik Yang telah mengalami rombakan Dan transportasi Kelingkungan pengendapan Contohnya Batu pasir Tufan Dan batu lanao Tufan Batu pasir Tufan Batu lanao Tufan Tufan itu Ini agak aneh nggak sih Kalau kita lihat Tufan Tapi Tuf itu Kalau kamu masih ingat Kita bahas Tentang pyroklastik Tufan itu Bersil dari kata Tuf Tuf itu Merupakan bentuk Pletifikasi Atau bentuk Pembatuan Daripada Ash Atau abu vulkanik Masih ingat nggak? Mungkin udah agak lupa ya Masih Ya masih ingat Alhamdulillah Oke Aku tes nih Ash itu yang Ukuran grainnya Semana Sebesar mana Oh Oh enggak Maksudnya saya tidak Ini aku baca Ash 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 Wah ada gambarannya Ada lupa deh Iya Gini aja deh Yang paling kecil Paling besar Atau sedang Atau gimana gitu Ukurannya Kamu ingat Paling kecil Iya bener Paling kecil Oke Batu pasir Tufan Itu Agak aneh Bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa Inggrisnya Itu Sandstone Tuf Kalau nggak salah Ini aja Lebih enak Atau batu lana Tufan Itu berarti Siltstone Tuf Tough sih sebenarnya Bacanya Oke Jadi Bedanya itu apa Antara batuan Sediment vulkanik Lastik Dengan Batuan Piroklastik Kalau batuan Piroklastik Itu tuh Kayak Misalkan nih Batuan Sediment Batuan Piroklastik Itu kan Kita kan Kenal Ignimbrite Kemudian Ada Tuf Ada juga Lapilistone Ada bomb Sama blocks Itu ya Kayak Misalkan Material Letusan Gunung Api Yang terendapkan Kemudian Terkeraskan Nggak harus terendapkan Terkompaksikan Tapi terkompaksikan Harus terendapkan Jadi agak bingung Tapi intinya gitu Sedangkan kalau Batuan Sediment Ini ada keterangannya Sediment vulkanik Lastik Itu dia Bener-bener Spesifik Ketika Misalkan nih Batuannya itu Udah kering lah Terus dia tiba-tiba Batuan Eh bukan Maksudnya Material gunung api Itu udah kering Material letusannya Kemudian dia kayak Tererosi Tertransportasi Ya kayak batuan Sediment biasa Kemudian dia terendapkan Hasil lah Hasilnya jadilah Batuan sediment Vulkaniklastik Dan ini Terkategorikan Sebagai batuan Sediment Bukan batuan Piroklastik lagi Oke Ini aku nanya deh Kan kemarin kita bahas Batuan Piroklastik Menurut Felicia Kenapa tuh Batuan Piroklastik itu Nggak dikategorikan Sebagai batuan Baku Ataupun Sebagai batuan Sediment Tapi dia tuh Malah dikategorikan Sebagai batuan Tersendiri Yaitu namanya Piroklastik Kalau secara logika Kira-kira kenapa tuh Iya Bantu Piroklastik yang gimana ya Yang kayak Tuf itu kan berasal dari Ash Kemudian ada Bom dan Block Yang berasal dari Eh kayaknya aku Belum upload deh videonya Bom dan Block yang berasal dari Yaitu Terus ada Ignimbrite Agglomerate Iya gitu Lapili Stone Kira-kira kenapa Kenapa Berasal dari Gunung Raffi Berasal dari Berasal dari magma kan Lah Kalau berasal dari magma Kenapa dia nggak dikategorikan Sebagai batuan beku aja Karena Meletus Meletus Kan ada juga Kayak Batuan ekstrusif Kayak Rioli Basal Itu kan Meletus juga Dan Maksudnya dari magma juga Magma yang keluar Terbuku di luar Terus kenapa Kenapa Nyerah nih Nyerah Nyerah Jadi Batuan Piroklastik itu Dia tuh sebenarnya Agak Agak ambigu Itulah yang Mengapa dia disebut Batuan tersendiri Karena Kalau kamu pikir Dia kan dari magma nih Magma Kemudian dia meletus Berubah bentuk Jadi abu vulkanik Harusnya kan Batuan beku tuh Karena dia membeku kan Tapi pada kenyataannya Batuan Piroklastik itu dia Material-materialnya itu dia Setelah dia Terempaskan ke Luar gunung Dia tuh kan bakal Tertransportasi Terkadang Dan dia bakal Terkompaksi lagi Kayak batuan sedimen kan Jadi Di tengah-tengah Antara batuan sedimen Dan batuan beku Makanya dia dikategorikan Batuan yang Beda gitu Beda sendiri Karena dia ada gabungan gitu Makanya dia gak bisa dimasukkan Kemana-mana Kalau mau dikategorikan Sebagai batuan beku Lah ini terkompaksi kok Lah ini kan Proses sedimentasi Untuk jadi batuan sedimen Kemudian kalau pengen Dikategorikan sebagai Batuan sedimen Lah kan dia dari magma Yang membeku juga Istilahnya Nah gitu kira-kira Paham gak Sampai sini Paham ya Nah ini ada Kayak table Untuk sedimentary rocks Ini ada Ini untuk yang Klasifikasi baru ya Tadi kan tuker Sekarang kita Masuk ke sini Secara lebih umum Batuan sedimen Juga dapat Dikelompokkan Menjadi dua kelompok besar Yaitu batuan sedimen Klastik Dan batuan sedimen Non-klastik Klastik dan non-klastik Ini kalau kita baca Klastik Bersil dari kata Klast dari kata Yunani Klastos yang Alatnya pecahan Merupakan terminologi Untuk fragment Pecahan Merupakan terminologi Untuk fragment Pecahan dalam Batuan sedimen Batuan sedimen Klastik tertutupan oleh Butiran-butiran Yang berasal dari Transportasi dan Pengendapan batuannya Sebelumnya Pre-existing rock Dalam satu lingkungan Pengendapan Ya intinya gitu deh Ini yang aku Dilihatin kemarin Ini melalui Media Angin Arus sungai Dan arus Pesang surut Arus turbit Kemudian terdiri Setiga komponen utama Fragment Matrix dan Semen Kemudian dia ada Ini Ya ini yang kemarin Aku sempat gambar juga Kemudian ada Ini ya Ada alogenik Dan ausigenik Perbedaannya apa Itu udah aku Sebutin juga Kalau alogenik itu Ini framework Matrix itu kan Alogenik Semen itu Ausigenik Sedangkan Ini fragment Atau framework Range juga Alogenik Jadi alogenik itu Bukan berasal dari lingkungan Dia diendapkan Sedangkan kalau semen itu Berasal dari lingkungan Dimana dia diendapkan Lalu ada lagi Ini batuan sedimen Plastik Batuan sedimen terbentuk Dari hasil reaksi kimia Maupun aktif ses organisme Reaksi kimia terjadi Dapat berupa kristalisasi langsung Maupun reaksi organik Jadi batuan sedimen Plastik antara lain Chard Fosfat Batuan Eh batu bara Iron sun dan lain-lain Oke lanjut deh Ini kita ada baca juga Eksklusi batuan sedimen Ini ada Pertama dari Warna Ini kalau kita bisa baca Secara umum Warna pada batu sedimen Akan dipengaruhi oleh beberapa faktor Yaitu Warna mineral penyelesaian Batuan sedimen Jika Mineral penyelesaian batuan sedimen Dimensi oleh kuarsa Maka batuan akan berwarna putih Warna matrik Atau warna semen Warna material Menyelubungi Coating material Contoh batu pasir kuarsa Yang diselubungi Glauconit Akan berwarna hijau Kemudian tekstur Tekstur disini Pertama ada ukuran butir Ukuran butir Kita kemarin udah belajar Wentworth scale Yang disitu Masing-masing Ada scale-scale nya Dan disini ada Masing-masing Jenis batuan ya Kalau range-nya segini Ada konglomerat Atau bresia Bedanya apa Depends on Ukuran Roundness Daripada batuannya Kalau misalkan Batuannya itu dia Kalau misalkan Batuannya itu Dia strukturnya Kotak-kotak Maka dia Bresia Tapi kalau misalkan Dia gak tajam-tajam Dia cenderung membundar Maka dia konglomerat Ini ada sandstone Juga batu pasir Ada shieldstone Ini batu lanau Dan ada claystone Yang paling kecil Ini batu lempung Claystone dan shieldstone Ini dia dikategorikan Sebagai mudstone Atau batu lumpur Lanjut Ini marfologi butir Kita udah belajar juga Tingkat kebundaran Roundness Kemudian Ini tipe kipenya Ada wall rounded Rounded Sub rounded Sub angler Dan angler Kemudian ada tingkat kebolaan Atau spheracity Spheracity Ini ya Ada Oke gitu deh Disini Ada yang baru nih Dan karena Ini yang belum aku tau Spheracity itu dia ada logonya Dia logonya kayak Trisula gini ya Kayak garpu Oke Terus lanjut Kemas Kemas ini kemarin ya Kita udah baca juga Ada dua Kemas tertutup Sama kemas Terbuka Kalau kemas tertutup Dia itu cenderung Matrix supported Karena dia itu Eh Salah-salah Kalau kemas tertutup Dia cenderung Green supported Ini ya Dia tertutup Dan gak ada celah gitu Bener-bener rata Dan rapat Kalau kemas terbuka Dia itu Matrix supported Dia kayak terbuka-buka gitu Jadi berarti Bisa jadi ukurannya itu Lebih gak seragam Makanya dia Terbuka-buka seperti ini Terus itu sortasi Sortasi itu Ya ini ya Tentang keseragaman Artinya itu Keseragaman ukuran Green Ini well sorted Moderate sorted Sama poorly sorted Kemudian struktur sedimen Nah ini dia yang kita bahas Sekarang Ini yang susah ya Semangin sulit Nah aku kadang gak paham Cuy Hmm Terbujar dari mana ya Struktur sedimennya Aku jadi bingung kadang Kita baca disini dulu deh Ntar kita lanjut ke catatan yang sebelumnya Oke Sejauh ini ada pertanyaan gak Tentang yang tadi-tadi udah aku jelasin Tidak Tidak lah ya Karena udah kita bahas juga Lanjut Struktur sedimen itu Struktur sedimen itu dibagi menjadi empat Yang pertama itu ada struktur erosi Yang kedua itu ada struktur saat pengendapan Yang ketiga itu ada struktur sesudah pengendapan Yang terakhir itu ada struktur biogenik Maksud struktur sedimen itu seperti apa Misalkan nih kamu ada liat batuan Ada liat batu 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 Apa ya Batu pasir ya Sandstone Kemudian di Sandstone itu dia ada Kayak Kayak bentuk cakaran gitu Atau ada bentuk-bentuk Yang aneh lah Kayak ada garis-garis Ataupun apa Itu namanya struktur sedimen Kira-kira seperti itu gambaran mudahnya Jadi dia itu adalah Kayak Kalau misalkan batuan Suatu batuan sedimen yang kita Yang tampak itu dia gak Bener-bener mulus Itu berarti disebut Un Apa ya Strukturless atau unstructured gitu Tapi kalau dia ada suatu kenampakan kayak Yang bikin batuan itu gak mulus Misalkan kayak ada goresan Ataupun ada Bentuk Bola-bolanya dalamnya atau apa gitu Itu namanya Terdapat struktur sedimen gitu Struktur sedimen itu Lebih kayak Apa yang ngomongnya ya Kayak goresan Ataupun gaya yang Gaya yang terjadi terhadap batuan tersebut Sehingga menyebabkan batuan tersebut Itu strukturnya itu ada Beda gitu Gak mulus gitu Paham gak sampe sini Kira-kira kayak Pengertian singkatnya aja Nah struktur sedimen Paham lah ya Kemudian Kita bakal liat Jenis-jenisnya kok Ini kayak gini nih Ini struktur sedimen Ini struktur sedimen nih Dia bentuknya kayak bentuk di pantai kan Terus tuh Ini juga struktur sedimen Lucu gak sih kayak Batu sedimen kan Batu baset Beliau ada kayak gini-gininya nih Nah ini struktur sedimen nih Ada penyebabnya Nah ini struktur sedimen juga Oke lanjut Klasifikasi seru juga Nah struktur sedimen kan dibagi menjadi 4 Struktur erosi Itu maksudnya adalah Struktur sedimen tersebut Yang terjadi Karena Erosi gitu Maksudnya gimana ya Misalkan udah ada batunya Nah batunya itu kayak Tererosi sama pasir Ataupun tererosi sama Dia udah jadi batu lah Udah keras jadi batu Bener-bener batu seutuhnya Kemudian dia kena erosi Kayak kena erosi oleh ombak Ataupun kena apa Dia bakal jadi struktur erosi Inilah Struktur sedimen Tipe struktur erosi Terus yang kedua itu Struktur saat pengendapan Itu kayak Ketika Kan saat pengendapan itu Misalkan Pengendapan kan misalkan ini sungai ya Ini sungai Ini anggap lah ini darat Ini sungai ya Kebayang gak sungainya Ini pohon deh Nah ini sungainya di bawah sini Kemudian dia Kan kalau air lewat kan dari Sana ke sana ya Sini kesini ya Dari Kesana kesini Seperti itu kalau air lewat Nah ketika air lewat kan Dia bakal mengendapkan kan Kalau misalkan energinya udah Sesuai gitu Ukuran dan energinya sesuai Dia bakal terendapkan Terendapkan masuk Bakal terendapkan Gini Nah kemudian ketika dia terendapkan Dan ketika dia Sedang terendapkan Tapi dia belum Eh sabar deh Kayaknya aku salah deh Salah deh Salah deh Salah salah Itu struktur sudah pengendapan Kalau struktur saat pengendapan tuh kayak Dia tuh terendapkannya tuh Dengan cara yang unik gitu Jadi dia tuh terendapkan Dengan Misalkan nih Ada current ripple Dia tuh terendapkan Dengan cara current ripple Berarti dia kayak Dengan cara ombak Jadi nanti itu Sesunan Sesunan sedimennya tuh Dia kayak bentuknya kayak ombak Kayak ripple gitu Nah ini bisa jadi kayak gini Terus ada gradasi Gradasi itu kan Gradasi itu kan Gradasi itu artinya level ya Jadi misalkan Batuannya tuh terendapkannya tuh Dari yang gede-gede di bawah Greennya Kemudian dari atasnya Terus makin kecil Segini Kemudian atasnya cuma segini Ini namanya gradasi Ini struktur Saat pengendapan juga Dia terendapkannya dengan Cara seperti itu Terus Perlapasin dan luminasi Kira-kira mirip sih Paham gak tentang struktur Saat pengendapan Jadi dia tuh kayak Butirannya tuh terendapkan Dengan cara yang unik gitu Sehingga nantinya itu Hasil batuannya tuh Kayak menunjukkan struktur Yang khas dan unik juga Gitu Apakah paham Sampai sini Gimana Aku belum jelasin sih Soal ini Kita gak usah pikirin dulu Mending ini aja Paham struktur Saat pengendapan gak Berikutnya Bedanya sama struktur Erosi itu apa gitu Nah Selanjutnya tuh ada Struktur sesudah Pengendapan Struktur sesudah Pengendapan itu Itu anggap Jadi dia tuh Udah terendapkan nih Udah Misalkan Yang ini kayak yang sebelumnya Aku jelasin ya Ini yang pertama Sebelum aku tadi Nganggep diriku salah Misalkan dia udah Terendapkan nih Terendapkan seperti biasa Kemudian tiba-tiba Dia itu Ada Misalkan ada arus Yang bentuknya aneh Arusnya muter-muter Di bawah Jadi kan kayak Kacak-acak tuh Nah Kacak-acak itu dia Bakal nimbulin Struktur khusus gitu Karena misalkan Kacak-acaknya tuh Ketika dia itu sudah Setengah terkompaksi Terus Kacak-acak Jadinya dia bentuknya aneh Sama kayak Kamu tau gak sih Kalau misalkan Para Apa sih Bilangnya tuh Tukang yang lagi Bangun fondasi Dia misalkan lagi Menyemen suatu jalan Tiba-tiba ada kucing lewat Kan dia jadi ada bekas tuh Ada bekas kakinya Nah kayak gitu Struktur saat pengendapan Struktur setelah pengendapan Sudah pengendapan Paham gak Paham gak Kalau yang kayak Kalau pakai ini Pakai Anomali kucing Nah itu Itu sudah pengendapan ya Nah kalau kita pakai Gimana ya Kalau kita pakai Analogi yang enak Buat struktur saat pengendapan Misalkan ya Buat yang ini ya Karena kamu tadi Belum terlalu paham Nih coba Aku coba pakai Analogi yang enak Misalkan tukang nih Lagi Kalau misalkan yang ini tuh Tukangnya tuh lagi Apa Sudah Nyemen Tiba-tiba ada kucing lewat Jadi ada bekas kucing Kalau yang ini Saat pengendapan tuh Tukangnya tuh Nyemennya tuh caranya aneh gitu Jadi bentuknya ada strukturnya Gitu gitu Iya ngerti Ngerti kan Oke Sedangkan yang terakhir tuh ada Yang terakhir tuh adalah Struktur biogenik Biogenik itu Sebenarnya sama aja Kayak struktur sesudah pengendapan Tapi Dia itu ada campur tangan Makhluk hidup Misalkan nih Dia udah terendapkan ya Kayak gini Kalau ini kan Diacak-acak oleh ombak ya Jadi dia ada strukturnya Udah terendapkan Kalau dia udah terendapkan Udah mau kering gitu Tiba-tiba ada Ulat gitu Ulatnya tuh dia gali ke dalam Gali ke dalam sedimennya Kan dia bakal ada Bentuk terowongan gitu Nah terowongan inilah Yang nantinya Jadi namanya Struktur biogenik Jadi kalau tadi aku bicara Soal kucing Kucing yang injak Sebenarnya dia masuknya Ke struktur biogenik Karena kucing itu Termasuk organisme Tapi ya untuk memudahkan Analogi aja sih Tadi Kira-kira seperti itu Paham kah Sampai sini Tentang bedanya Empat struktur ini Oke lanjut ya Yang pertama itu Berarti namanya Struktur erosional Merupakan struktur sedimen Yang terbentuk Karena proses erosi Oleh aliran fluida Dan sedimen Sebelum pengendapan Partikel Sudah habis Tentang bedanya Tentang bedanya Terimakasih Terimakasih Tentang bedanya kok bisa disini aja aku mati itu zoom ku belum premium me you yo yo you yang Terima kasih. 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 Terima kasih.